Usai bertemu dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa manusia gerobak adalah salah satu masalah sosial yang harus segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan segera menetipkan manusia gerobak yang berprofesi sebagai pemulung di ibu kota. Untuk lebih memahami kehidupan manusia gerobak kita telah terhubung dengan reporter berita satu Iswan Husni Majid di Manggarai, Jakarta Selatan. Ya Iswan, bagaimana kondisi kehidupan manusia gerobak di ibu kota, khususnya di Manggarai saat ini? Ini mereka tersibuk mengumpulkan barang-barang yang nantinya dijual ke pengepul untuk ditimbang. Dan pola hidup mereka sendiri itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana ada juga bantahan dari, maksud kami ada juga mereka sempat diusir oleh beberapa petugas kelurahan yang sedang patroli untuk mengawasi di mana mereka tidur begitu, Nova. Iya, lalu apakah mereka sudah mendengar berkait dengan penertipan untuk para manusia gerobak ini dan bagaimana ditanggapan mereka terhadap pemulangan yang diajukan oleh Jokowi? Iswan Respon dari mereka sendiri bermacam-macam, mulai dari ada yang setuju karena mereka ingin dengan adanya pemulangan mereka ke kampung mereka itu agar mereka mempunyai hidup yang layak di kampung mereka sendiri. Dan ada juga yang menolak untuk dipulangkan dengan alasan mencari uang di Jakarta itu memang lebih mudah dibandingkan di kampung mereka sendiri walaupun mereka sudah mempunyai usaha yang diberikan oleh Pemprov DKI atau pemerintah dalam hal ini. Nova. Baik, terima kasih Iswan atas perkembangan terkini yang Anda sampaikan berkaitan dengan kehidupan para manusia gerobak dan pemirsa reporter Iswan Husni Majid melaporkan dari Manggarai, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih.